Hai pemandangannya keren Oh ini dah sampai di daerah Bukit Bintang Gunung Kidul Handayani ibu-ibu lagi senam Aduh kena lubang masih tutup-tutup minus pengger wah ini turunannya kayak gini turunan tajam dan berkelok-kelok wah ini sudah mulai sepertinya teman-teman tikungan dan turunan tajam Oke kita berhenti dulu disini untuk dinginin kampas rem karena panas banget tadi kampas remnya wah pemandangannya bagus banget sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo gimana kabarnya hari ini teman-teman semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Oke kali ini saya berada di seputaran jalan Wonosari Yogyakarta nah kali ini saya pengen jalan-jalan aja jalan-jalan pagi di hari Minggu eh saya kali ini pengen ngajak teman-teman untuk melewati daerah Cinomati yang sangat terkenal dengan turunan serta tanjakannya oke tanpa berlama-lama kita langsung berangkat saja teman-teman Bismillah Hai nah saya kali ini masih di sekitar piungan piungan jalan Wonosari nanti kita naik ke arah sana teman-teman ke arah patuk gunung gitu dulu oke kita sudah sampai di daerah pasar piungan berembatan piungan yang ada lampu merahnya nah di depan itu lampu merah yang kalau ke kiri ke arah kalasan kita akan lurus terus teman-teman wah kena merah nah setelah ini tanjakannya setelah ini jalanan akan menanjak menanjak terus Bismillah muka-muka kuat sebenarnya tanjakannya sih nggak terlalu curam ya cuman dengan panjang begitu mulai ketemu dengan truk pemandangannya keren muka-muka 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 Berangkatnya gak dari sini Tapi pulangnya Jadi Turunan, dapet turunan terus Kalau sekarang ini Nyoba nanjak Nyoba nanjaknya Kalau pemandangannya sih Gak Bisa dipungkiri Bagus banget nih pemandangan Di sekitar sini Apalagi nanti kalau sampai di Area Bukit Bintang Pemandangannya bagus banget Kilokan, kilokan SKP Oh ini udah Sampai di daerah Bukit Bintang Cuman bagusnya kalau dari Arah Sana sih Dari arah Atas sana Baru bagus Gunung Kidul Handayani Nah biasanya Banyak mobil-mobil Truk-truk yang macet Di sini Nah nanti kita di Perempatan Patuk Yang ada Post BGR nya Kita akan Bilok ke kanan Masuk ke Arah Wisata Apa itu Hutan Pinus Nah di sini Apa ya Sini 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 Ke arah Wisata Ini Hutan Pinus Apa ya Yang selain Becici Itu Coba nanti Kita pasti Ngelewatin Nah Sini Wilok ke Kanan Nah di depan itu Ada Skyview Nah nanti kita Akan Ngelewatin Ini Hutan Pinus Pengger Sama Tempat Wisata Watu Amben Nah di sini Kalau pas Malem Minggu Gitu Rame Banget Buat Tongkrong Tongkrong Ngopi Ngopi Skyview Banyak sekali ya Cafe Cafe Yang bisa Lihat Lampu Lampu Kota Jogja Di malam Hari Aduh Jalannya Kayaknya Agak Bambi Bambi Gini ya Perny Pemandangannya Emang Bagus Si Ini Bambi Wah ada Pertami nih Pertami nih Jalanannya itu kayak ini Asfalnya itu ngelupas-ngelupas dan bergelombang gitu Ibu-ibu lagi senam Aduh Kena lubang Wah jalanannya lumayan rusak ini Padahal di daerah sini Ada lumayan banyak Tempat wisata Ada apa tadi Watu Amben Terus ada Puncak Pengger Sebenarnya tanjakan atau Turunan Cino Mati itu Hanyalah tanjakan dan turunan Biasa pada awalnya Cuman Kenapa disebut Sebagai Cino Mati Karena dulu awal-awalnya Di tempat itu Ada Seorang etnis Tionghoa Yang meninggal Di jalan itu Jadi sampai sekarang Jalan itu terus disebut Daerah Cino Mati Begitu Jalanannya Lumayan Rusak nih Nah itu Hutan pinusnya Udah kelihatan Pinus Pengger Iya ini kayaknya Pinus Pengger Masih tutup Tutup Pinus Pengger Oke kita lanjut Kita akan menuju ke Turunan atau Tanjakan Cino Mati Bismillah Kok hutan pinusnya Cuman ada disitu aja ya Sepertinya menjorok Kesana ya Jadi gak begitu Panjang Untuk areanya Disini sudah gak ada Pohon pinus lagi Wah ini turunannya Kayak gini Aduh 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 Puskesmas Telingo Aduh Jalanya bergelombang lagi Bolong Bolong Kena lubang Kita akan Belok Ke arah kanan Kesini Buk Jalanya bergelombang lagi Jalanya bergelombang lagi turunan tajam dan berkelok-kelok wah ini sudah mulai sepertinya teman-teman jadi ini kayak area tanjakan dan turunan sinomati saya akan jalan pelan-pelan saja sambil menikmati alam di kanan-kiri tikungan dan turunan tajam banyak sekali papan-papan peringatan ya di sini perhatian turunan tajam gitu nah ini juga lumayan nih walau pemandangannya bagus di sekitar cuman kita harus tetap hati-hati ini soalnya selain jalannya curam berkelok-kelok terus juga banyak lubangnya bukan lubang sih asfalnya itu tidak rata ini sudah lumayan nih sudah ditempel-tempel mungkin ini persiapan lebaran gitu ya jadi ditempel-tempel sudah yang lubangnya parah gitu sudah ditempel tapi emang saya akui ini jalanannya itu turun terus nih ya harus konzentrasi di daerah sini bau mesin kebakar Oke kita berhenti dulu di sini untuk dinginin kampas rem karena panas banget tadi kampas remnya Oke kita lanjut tadi mau berhenti terus ada temen temen bapak-bapak itu Iya ya tanjakannya emang agak ekstrim ini ya Wah pemandangannya bagus banget turunan curam ini ada lagi nih turunan curam ya di sini lumayan curam ini tikungannya tajam ya Hai sebentar kita kemana ya ini ya harus berhenti dulu di sini cek Google Map ternyata ke arah sana teman-teman ke ke arah sebaliknya oke kita ke arah sebaliknya nah ke sini ke arah puncak sosok daerah puncak sosok jalan yang jalanannya masih menurun masih di jalan peleret temen-teman ke arah sehbawak 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 ke arah sehbawak selamat menikmati selamat menikmati